Halo adik-adik selamat datang kembali di channel kita edu ofisial muda dan pasti kali ini kita akan memberikan pembahasan track out akbar UTB KSBM PTN 2021 yang part satunya dengan soal nomor 11 sampai dengan nomor 15 jangan lupa seperti biasa adik-adik silahkan ambil alat tulis pulpen dan kertas agar kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut adik-adik penting dan jangan lupa ikuti terus channel kita edu ofisial menemani anda menuju PTN 2021 baiklah tanpa berlama-lama mari kita bahas soal nomor 11 jika jumlah kendaraan meningkat maka polusi udara semakin meningkat jika manusia buang sampah tidak pada tempatnya maka resiko terjadinya banjir semakin besar polusi udara tidak meningkat atau resiko banjir semakin kecil kesimpulannya A. Jumlah kendaraan tidak meningkat atau manusia buang sampah pada tempat B. Jumlah kendaraan tidak meningkat atau manusia buang sampah tidak pada tempatnya C. Polusi udara tidak meningkat atau manusia buang sampah pada tempatnya D. Polusi udara meningkat atau resiko banjir semakin kecil E. Manusia buang sampah tidak pada tempatnya atau jumlah mobil semakin banyak menurut adik-adik jawaban yang tepat adalah A. Jawaban yang tepat adalah A. Jumlah kendaraan tidak meningkat atau manusia buang sampah pada tempatnya Mari kita bahas Premis satu jika P maka Q Premis keduanya jika R maka S Premis ketiganya negasi Q atau negasi S Maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R Kita masukkan ke dalam soal Jika jumlah kendaraan meningkat ini adalah P Maka polusi udara semakin meningkat ini adalah Q Kemudian jika manusia buang sampah tidak pada tempatnya Ini adalah R Kemudian resiko terjadinya banjir semakin besar ini adalah S PQRS Polusi udara tidak meningkat Tadi polusi udara semakin meningkat Q Maka polusi udara semakin tidak meningkat itu adalah Q Negasi dari Q Maka negasi Q Atau resiko banjir semakin kecil Resiko banjir semakin besar S Maka semakin kecil adalah kebalikannya atau negasinya Yaitu negasi S Premis satu jika P maka Q Premis dua jika R maka S Premis tiga negasi Q atau negasi S Maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R Perhatikan P Ini adalah P negasinya Jika jumlah kendaraan meningkat maka negasinya jumlah kendaraan tidak meningkat Atau negasi R Perhatikan R nya Jika manusia buang sampah tidak pada tempatnya maka manusia buang sampah pada tempatnya Maka terdapat di option A Jika jumlah kendaraan tidak meningkat Jika jumlah kendaraan tidak meningkat atau manusia buang sampah pada tempatnya Mantap Kita kerjakan soal selanjutnya Jangan lupa adik adik catat rumus premisnya Kita bahas soal nomor dua belas Jika harga jeruk dua ribu rupiah per kilogram maka ibu akan membuat jus Jika ibu membuat jus maka uang tabungan saya semakin bertambah Kesimpulan yang tepat adalah A Jika harga jeruk tidak dua ribu rupiah per kilogram maka uang tabungan saya semakin bertambah B Jika harga jeruk tidak dua ribu rupiah per kilogram maka uang tabungan saya semakin bertambah C Jika harga jeruk dua ribu rupiah per kilogram maka uang tabungan saya semakin bertambah D Jika harga jeruk dua ribu rupiah per kilogram maka uang tabungan saya semakin bertambah E Tidak dapat ditarik kesimpulan Jawaban yang tepat adalah D Jika harga jeruk dua ribu rupiah maka uang tabungan saya semakin bertambah Silogisme Premis 1, jika P maka Q Premis 2, jika Q maka R Kesimpulannya adalah P maka R Kita perhatikan di dalam soal Jika harga jeruk 2000 rupiah per kilogram ini adalah P Kemudian ibu akan membuat jus ini adalah Q Jika ibu membuat jus ini adalah Q Kemudian tabungan saya akan semakin bertambah ini adalah R Ingat, P maka Q Q maka R Maka kesimpulannya tewas-tewas Jika P maka R Perhatikan P nya Jika harga jeruk 2000 rupiah per kilogram Maka kulihat R nya Maka uang tabungan saya semakin bertambah Terdapat di opsi D Jika harga jeruk 2000 rupiah per kilogram Maka uang tabungan saya semakin bertambah Jangan lupa catat rumus silogisme nya Mantap Kita kerjakan soal selanjutnya Soal nomor 13 Secara sederhana Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Kenaikan harga dari satu titik titik Dua barang saja tidak dapat disebut inflasi Kecuali bila kenaikan itu meluas Atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya Kebalikan dari inflasi disebut deflasi Indikator yang sering digunakan titik titik Mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen Atau IHK 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 Perubahan IHK dari waktu ke waktu untuk menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Dan seterusnya Nah untuk mengerjakan soal seperti ini Perhatikan dulu pertanyaannya Kata penghubung yang digunakan untuk melengkapi teks di atas adalah Jadi perhatikan dulu pertanyaannya Kemudian balik lagi ke teksnya Nah perhatikan yang di titik tanda Tanda titik titik atau tanda yang ditanya Nah di dalam soal Kata penghubung yang digunakan untuk melengkapinya A atau untuk B atau sehingga C selain agar D selain untuk E dan sehingga Dan jawaban yang paling tepat itu adalah A atau dan untuk Kita masukkan ke dalam soal Titik titik pertama adalah atau Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi Nyambung Kemudian yang kedua titik titiknya untuk Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indes harga konsumen atau IHK Nyambung Maka jawaban yang tepat adalah A Agar menjadi kalimat yang baik Kata penghubung yang tepat untuk mengisi teks tersebut adalah A atau dan untuk Mantap Nah kakak akan membagikan berdasarkan fungsinya Konjugasi atau kata hubung terdiri dari berapa jenis Adik-adik bisa mencatatnya ya Jika menurut adik-adik penting Konjugasi aditif atau gabungan Konjugasi aditif atau gabungan merupakan konjugasi yang berfungsi menghubungkan antarklausa Kalimat dan pragera yang memiliki kedudukan yang sama Kata hubung yang sering digunakan adalah Dan, lagi pula, dan serta Konjugasi pertentangan Konjugasi pertentangan merupakan bentuk kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat kata Ataupun klausa yang sederajat Namun mempertentangkan kedua bagian tersebut Kata penghubung yang bisa digupakai pada konjugasi ini adalah Tetapi, melainkan, dan sedangkan Konjugasi pilihan Atau sering disebut disyunktif Adalah bentuk konjugasi yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih Dengan tujuan untuk memilih Kata hubung yang biasa digunakan adalah Atau, ataupun, maupun Konjugasi waktu Memiliki fungsi sebagai kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal Konjugasi waktu biasa menjelaskan hubungan yang sederajat maupun tidak sederajat Contoh kata penghubung yang biasa digunakan adalah Sebelumnya, selanjutnya, bila, mana, sejak, sesudah, dan lainnya Konjugasi tujuan Konjugasi tujuan adalah konjugasi yang menjelaskan maksud tujuan suatu kejadian atau tindakan Kata hubung yang biasa digunakan diantaranya adalah Guna, untuk, agar, dan supaya Konjugasi sebab atau klausal merupakan Bentuk kata hubung yang menjelaskan kejadian yang terjadi akibat suatu sebab tertentu atau khusus Kata hubungnya adalah sebab dan karena Contoh Kemudian, konjugasi akibat Konjugasi akibat atau konsekutif Merupakan bentuk kata hubung yang menerangkan Bahwa suatu keadaan tersebut dapat terjadi karena penyebab yang lainnya Contoh kata hubung yang digunakan Sehingga, sampai, dan akibatnya Konjugasi syarat atau kondisional adalah jenis kata hubung yang menerangkan Bahwa kejadian tersebut dapat terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi Kata hubung yang digunakan adalah Jika, jikalau, kalau, dan apabila Konjugasi tak bersyarat Kata hubung ini berfungsi menyatakan bahwa suatu hal bisa terjadi tanpa perlu ada syarat yang harus terpenuhi Kata hubung yang digunakan walaupun, meskipun, biarpun Konjugasi perbandingan Kata hubung ini berguna untuk menghubungkan dua hal dalam kemudian dan kemudian membandingkannya Kata yang sering dipakai di antara adalah seperti sebagai-bagai-bagai Konjugasi korelatif Kata hubung ini bertujuan untuk menghubungkan dua kalimat yang masih memiliki hubungan Sehingga bagian yang satu langsung mempengaruhi bagian yang lain Atau kalimat yang satu melengkapi kalimat yang lain Tidak hanya titik-titik tetapi juga sedemikian rupa sehingga dan bukannya melainkan Oke, konjugasi penegas Kata hubung ini berfungsi sebagai penegas atau meringkas bagian kalimat sebelumnya Contoh kata yang sering dipakai adalah Bahkan, apalagi, yaitu, dan yakni Konjugasi penjelas Kata hubung berfungsi untuk menjelaskan kalimat sebelumnya Agar lebih terperinci Kata yang sering dipakai di antaranya adalah bahwa Konjugasi pembenaran Kata penghubung ini biasa disebut juga dengan konsesif Contohnya itu Yaitu, walaupun, meskipun, biar, dan biarpun Konjugasi urutan lalu dan kemudian Konjugasi pembatas kecuali selain dan asal Oke, kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya Ini nomor 14 Nah, ini dulu yang pertanyaannya adalah Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks di atas Jika pernyataan seperti ini, maka mau tak mau harus membaca teks Sebuah riset yang dilucurkan oleh berbagai negara menunjukkan bahwa jumlah flora dan pauna yang terancam puna meningkat pada 2015 Dengan berbagai variasi spesies mulai dari singa di Afrika Barat hingga bunga anggrek di Asia Riset bernama daftar merah spesies yang terancam puna ini dukung oleh berbagai negara ilmuwan dan pemerhati lingkungan Riset ini menunjukkan bahwa pada 2015 ini, daftar spesies yang terancam puna terus meningkat mencapai 22.784 spesies Angka ini merupakan sepertiga dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dari jumlah spesies flora dan pauna yang terancam puna pada tahun lalu Yaitu sebanyak 22.413 spesies dan seterusnya Nah, perhatikan opsi pada opsi A Daftar spesies yang terancam puna terus meningkat Perhatikan ke teks 22.784 spesies Nah, perhatikan daftar spesies yang terancam puna terus meningkat mencapai 22.784 spesies Benar Pernyataan yang pertama, satu benar Kemudian yang kedua, hilangnya sehabitat tumbuhan Disebabkan oleh pembukaan hutan untuk kota atau jalan Perhatikan pada teks Nah, apakah benar? Menurut daftar riset untuk konferensi alam Hilangnya habita undang-undang melalui pembukaan hutan untuk lahan pertanian Maka benar Pernyataan yang kedua adalah benar Maka ini benar Maka yang caranya Perhatikan opsi A sampai opsi E Kemudian C Pilihan C Menurut riset dari beberapa negara, jumlah flora dan pauna terus meningkat pada tahun 2015 Benar Terdapat di peragak pertama Meningkat pada tahun 2015 Kemudian Pilihan D Salah satu penyebab hampir punahnya singa Afrika Akibat pemburuan manusia Benar Karena dia akibat perburuan manusia Kemudian yang terakhir Yaitu Pada tahun 2015 Daftar spesies yang terancam punah mencapai 22.784 Dimana jumlah tersebut merupakan 1 per 5 dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti 1 per 5 Perhatikan jumlah hewan yang diteliti itu apakah benar 1 per 5 Di dalam teks dikatakan terancam pernah merupakan 1 per 3 dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti Nah kemudian soal terakhir nomor 15 juga masih bacaan teks Perhatikan langsung pertanyaannya Ide pokok paragraf di atas adalah Perastamol memiliki efek analgesik dan antipretik yang setara dengan O-Ain Sebagai analgesik, perastamol menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrak dalam siklus peroksidasi enzim COX-1 dan COX-2 Dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktifator enzim COX-2 Sebagai antipretik, perastamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem serak pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogan Efek klinis perastamol dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian Dalam beberapa studi ditemukan bahwa perastamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat celcius setelah 1 jam pemberian Ide pokok paragraf di atas adalah A. Perastamol memiliki fungsi baik antipretik dan analgetik B. Efek klinis perastamol adalah 1 jam setelah pemberian obat Perastamol menghambat enzim COX-1 dan COX-2 Perastamol mampu menghambat aktifator enzim COX Perastamol mampu menurunkan suhu tubuh manusia Jawaban yang tepat adalah A. Perastamol memiliki fungsi sebagai antipretik dan analgetik Ide pokok adalah Masalah utama yang dibahas dalam suatu program Nama lain ide pokok antar lain Pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan pokok, gagasan pokok, dan pikiran utama Pada teks di atas membahas bahwa perastamol memiliki efek sebagai antipretik dan analgetik Oke adik-adik, demikianlah pembahasan trackout kali ini untuk nomor 11-15 Jangan lupa ikuti dulu terus pembelajaran dari kita Edofacial menuju PT Endorudio Besar Soboga Bermanfaat